Oh link yang dikasih ini guys ketika casting ini ini setelah nih setelah IGP sebagai reporter nih tegas mereka bertanya tentang kualitas kayu yang pakai baju yang pakai baju diru jadi karena disuruh acting reporter-reporternya disuruh jadi ini acara ngerjain orang nge-prank jadi si Kowili adalah produser Kowili Jong ini si Kowili ini temen gua temen Bang Tara lebih tepatnya lebih deket ke Bang Tara sih gue pernah ketemu sekali enggak sih sering ketemu cuman lebih deket ke Bang Tara waktu itu kita jadi pesulap kan si paling pengen pesulap tuh si Kowili punya ide eh kita bikin nge-prank waktu itu kan karena YouTube kan masih sebelum kayak sekarang ya mungkin Kowili kalau sekarang ini masih pengen bikin nge-prank sih di YouTube sih actually ya nah cuman dia jadi ngerjain orangnya gini rekrut tiga cewek tiga cewek ini bilang eh lu ngewawancarain apa namanya reality show ya jadi lu pokoknya liput apa yang terjadi begini begini pokoknya lu harus liput reality show ya jadi jangan kaku-kaku banget gitu terus kata si ininya reporter-nya semua oke sip nah padahal mau dikerjain mereka yang dikerjain si reporter ini gitu nah cuman ada satu aktor nanti gua kasih tau ini gua majin aja ya ini ini konten prank ya konten prank nih nih Pak Willi ceritanya ini ini ceritanya ini ini kenac HI bukan khos Oh gitu maksudnya kebelah Ini Bang Tara kan Brengsek Nah cuman Jadi ada tapinya Jadi kan mau dikerjain kan yang si cewek-cewek ini Iya kan Dan mau kerjain yang cewek-cewek yang jadi reporter Ya jadi yang disuruh acting adalah tukang-tukangnya Ini kan sulap laser body cut Yang tukang yang Yang ini kalau gak salah Apa yang satunya Kaget beneran Pokoknya orang-orang yang jadi tukang itu Yang jadi tukang Cuman di briefing gini Pokoknya ntar ini cewek dikerjain Pake sulap Ya begitu Oke oke siap Sulap itu Begitu Jahat Uga Tapi bagus jadi natural Jadi lu jadi kagetnya beneran kaget Ya sutra Ya itu mas Tara berarti beneran ya Itu adalah kejadian Dimana Bang Tara kan syutingnya jauh Waktu itu kan handphone kita masih Handphone HT nih Gitu kan Handphone Blackberry palsu Merknya HT Maksudnya HT yang berbentuk Blackberry lah gitu kan Si Bang Tara diteleponin sama nyokap Nyokap gue Sampai Ya Allah si Mas Tara nih kemana ya Kok diteleponin sama diangkat-angkat Aduh Bukan namanya khawatir ya orang tua ya Aduh mana syutingnya jauh Waktu itu Terus udah gitu juga bokap gue Bukan yang nganterin bokap gitu kan Karena dianter jemput kan Karena sama TV kan Aduh panik lah Pertama kali soalnya nih Bang Tara Sebenernya gak pertama kali sih Cuman maksudnya pertama kali Bener-bener sampai jauh banget gitu kan Aduh takutnya diapapain Aduh aduh gimana nih Aduh sampe mah gue Coba dong Pak di cari Pak gitu Akhirnya bokap gue ngajak gue juga Naik mobil gitu kan Cari Gimana ya Ke stasiunan TV terdekat aja deh Kita tanya soal acara ini Ini Ternyata terus Bang Tara pulang aja dengan santai Jam 8 malem Ciluk 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 Lah Terus nyokap gue Tiba-tiba telepon Ya kan gue sama bokap gue nih Berdua nih di mobil Udah otwkan TV Udah di cipulir tuh Dicipulir di telpon Udah 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 balik Mas Tara Lah Katam bokap gue Muter balik akhirnya di cipulir Lu bangin macetnya kayak apa gitu kan Nah terus pas udah pulang Kenapa kok kamu Bokap gue kan Rada setengah kesel gitu kan Kamu kok diteleponin Udah nyahut Jadi gini pak Berangkat kan naik HT Setiap ditelepon Samina Amina E E Waka Waka E Maksudnya lagu-lagu Lagu-lagu yang ada di MP3 situ Terus Dikasih Blackberry Moko Willy Yo Jadi selama ini telepon bunyi Bunyi nada Blackberry Mas Tara kayak Siapa sih tuh ditelepon Gak diangkat angkap Goblok Ternyata handphonenya Dia Dia gak tau Itu nada drink Telepon Blackberry Kayak apa Oh iya Astagfirullahaladzim Yaudah Ternyata Makanya Tidak sampai Miss sekolah Sampai bejibun Itu Percuma Emang Namanya orang Baru punya Blackberry Karena di keluarga gue Yang pertama kali punya Blackberry Adalah Bang Tara Nyokap gue masih pake Motorola yang biasa Bokap juga masih pake Sony Ericsson yang dulu Gue masih pake HTC HTC guys Handphone yang Blackberry palsu Gitu lah Yang dulu kan banyak tuh Yang keyboardnya kayak gitu kan Bang Tara yang pertama kali punya Blackberry Blackberry dibeliin yang mahal Punya sama si Ko Willy kan Nih Tara Biar gampang di Komunikasi Kasih Blackberry Biar gampang di